Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lelius Evita Saya dari kelas teknik elektronik 1B Ini saya 2.0.0.1.0.1.0.1.3 Pada video ini Saya akan menjelaskan perawatan dan perbaikan pada DVD bio Yang pertama Saya akan menjelaskan pengertian DVD DVD adalah sejenis Cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data Termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas DVD DVD pada awalnya adalah singkatan dari digital video disk Namun beberapa pihak ingin agar ketanjangannya diganti menjadi digital versatil disk Atau cakram serta gina digital Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai Sekarang nama resminya adalah DVD saja Dan huruf-huruf tersebut secara resmi Yang kedua komponen pada DVD Komponen pada DVD yang pertama yaitu laser dioda Laser dioda adalah emits rendah tingkat balok yang menuju pantulan jermin Yang kedua servo motor diaktifkan oleh mikroprosesor ke track pada disk Hal ini dilakukan dengan memindahkan gerakan jermin Dan yang ketiga Beam splitter Bagian yang mengirim kembali sinar lensa ke depan fokus lensa Yang keempat fotodetektor bagian yang mengubah cahaya menjadi sinar biasa Yang kelima mikroprosesor Bagian yang membaca sandi sinar biasa dan mengirimkannya ke komputer melalui kabel Selanjutnya sistem kerja DVD Sistem kerja DVD setelah laci masuk optik blok pada spindle motor naik Mikrocontroller akan menetaksinya melalui saklar di laci Kemudian akan memberikan tegangan ke laser dioda pada optik blok Sehingga akan muncul sinar merah yang menembus prisma lensa piringan Kalau ada disk, sinarnya dipantulkan menembus kembali lensa Prisma dibelokkan dan mengenai sensor Jika tidak ada disk, maka sensor tidak menerima sinar Dan kalau hal ini terjadi, maka setelah beberapa detik Maka mikrocontroller akan menampilkan mode disk pada display Dan semua akan berhenti Jika sensor menerima sinar, maka mikrocontroller akan memberikan tegangan sedemikian ke kumparan kutus lensa Beberapa kali, sehingga lensa akan naik turun dan berhenti Sensor akan menerima sinar gelap terang Kemudian mikrocontroller akan meneteksi pada tegangan berapa Sinar yang diterima sensor paling terang Dan kemudian diberikanlah tegangan tersebut Sehingga sinar yang diperoleh yang paling terang Jika kondisi ini tidak diperoleh Maka mikrocontroller akan menampilkan mode disk pada display Dan semua proses akan berhenti Jika kondisi ini tercapai, maka mikrocontroller akan memberikan tegangan ke motor spindle untuk memutar disk Dengan diputarnya disk, maka dimulailah pengambilan data oleh sensor-sensor Sehingga jalur data pada disk yang berbentuk helikal dari bagian dalam disk berputar Mulai keluar sedikit-sedikit Dia mati dan diproses Kalau menyimpang, maka mikrocontroller akan memberikan tegangan kekumparan tracking lensa untuk berdasar keluar masuk AS Sedemikian, sehingga sekarang sinar akan mengikuti jalur data Begitu perdasaran lensa mencapai akhir Maka mikrocontroller akan memberikan tegangan ke motor tracking Untuk mengeser keseluruhan objek blok 1, langkah, dan proses penelusuran dijalankan kembali Setelah mendapatkan data-data tersebut Maka data-data diproses oleh blok pemroses data untuk ditentukan Apakah datanya berupa audio, CD, VCD, MP3 CD, atau apa Dan kemudian akan disalurkan ke masing blok diagram untuk diproses menjadi gambar dan suara seperti aslinya Mikrocontroller juga akan menerima perintah dari tombol-tombol di panel Atau melalui rahmat kontrol untuk mengendalikan sistem untuk lay, stop, rail, FF, dan sebagainya Kemudian, perawatan pada CD atau DVD Yang pertama, dalam memutar CD atau DVD jangan terlalu lama Karena dapat mengakibatkan kemampuan membaca DVD Room turun Dua, usahakan untuk selalu memutar DVD film original atau berbagai software asli DVD asli tentu memiliki tingkat pembacaan yang tinggi Sehingga DVD coba tidak perlu bekerja keras dalam membaca DVD Yang ketiga, jangan pernah memasukkan DVD yang kotor atau yang sudah banyak di gores Dengan banyaknya goresan, pada DVD tentu membuat DVD layar cepat usah Ini yang ketiga, yang sering sekali kita jumpa yaitu DVD kotor Jadi sebelum kita memasukkan DVD CD pada DVD player Itu sebaiknya kita lap dulu supaya tidak kotor Dan tidak merusak optik pada DVDnya Yang keempat, secara berkala kita dapat membersihkan DVD Dengan menggunakan kapas atau koin halus Supaya tidak merusak optik DVD Kemudian yang terakhir, saat membuka dan memasukkan atau mengeluarkan DVD Jangan sampai menyentuh optik Apabila tidak sengaja menyentuh optik yang digunakan untuk membaca DVD Maka kemampuan membacanya akan turun Cara memperbaiki DVD yang muncul notice atau magic Penyebab DVD notice itu Yang pertama, kemungkinan pertama itu motor pemutar dis rusak Karena aisnya berkarat Yang kemungkinan kedua itu optiknya rusak Kemungkinan ketiga, barunya rusak di aisnya Ini adalah kemungkinan berkarat Kemungkinan satu itu bisa diatasi motornya disemprotkan dengan cairan kontak liner Atau bisa juga dengan WD40 di bagian AS motornya Nah, jadi di motornya itu bisa disemprotkan cairan Supaya karatnya itu berkurang dan motornya itu bisa berputar Terus lepas dua kabel tegangan motor pemutar disnya Motor ini bekerja pada tegangan 5V DC Hubungkan motor ini dengan tegangan 12V DC selama 1,2-1 menit Hilangi sampai 3 kali Jika perlu, balik plus dan minyak agar motor berputar ke yang berlawanan Trik di atas itu supaya putaran pada motornya itu kencang Dan mampu menghilangkan kotoran atau karat di AS motor Cara ini itu 90% bisa mengatasi permasalahan motor pemutar dis Anda yang rusak atau macet Yang mengakibatkan sering no disk Yang kemungkinan itu Setelah motor diganti DVD player tetap magis Coba dibersihkan bagian optiknya Jika tetap gagal Maka ganti optiknya Optiknya itu berharganya sekitar Rp80.000 Kemungkinan ketiga Jika setelah motor diganti dan optiknya sudah diganti DVD player tetap magis Kemungkinan terakhir adalah portnya yang rusak di IC Ataupun komponen lainnya seperti transistor atau elko Jadi kita itu perlu mengecek transistor atau elko Kemungkinan ada yang rusak Atau IC nya Yang menyebabkan DVD ini selalu magis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!